Sebanyak tiga kapal yang bersandar di pelabuhan pelalangan ikan atau PPI Mayangan, kota Probolinggo, hangus dilalap si jago merah. Akibat peristiwa kebakaran ini, pemilik kapal menelan kerugian hingga miliaran. Sementara, pemicu kebakaran diduga karena korseting listrik, kasat polairut polres Probolinggo, aka peselamat Prayitno mengatakan peristiwa kebakaran tiga kapal pencari ikan ini terjadi Jumat 17 Maret 2023 sekira pukul 1 WIB. Tiga kapal yang terbakar, yakni KM. Inti nelayan 16, KM. Inti nelayan 27, dan KM. Inti nelayan 21, percikan api pertama kali diketahui muncul dari kamar mesin KM. Inti nelayan 27, karena banyak bahan yang mudah terbakar dan angin berhambus kencang, api dengan cepat membesar. Katanya, tak lama, lanjut samet, api merembet ke KM. Inti nelayan 16, dan KM. Inti nelayan 21, dua kapal itu terparkir bersebelahan dengan KM. Inti nelayan 27, melihat nyala api, penjaga kapal buru-buru meminta bantuan ke sejumlah orang yang berada di pelabuhan, mereka kemudian berupaya memadamkan api dengan bantuan alat pompa alpon. Agar tak merembet ke kapal lain, penjaga juga melepas tali pengikat kapal, taparnya. Bersamaan, penjaga kapal melaporkan peristiwa kebakaran ke petugas Damkar Kota Probolinggo, Sapolairut Polres Probolinggo, TNIAL, dan KSOP. Mendapat laporan petugas gabungan bergegas menuju ke lokasi kejadian kebakaran. Setibanya di lokasi, petugas, khususnya Damkar Kota Probolinggo, menemui kendala dalam melakukan pemadaman. Kendaraan Damkar tak bisa masuk ke titik sandar kapal karena terhalang pagar besi dan portal. Selain itu, kapal juga sudah terlanjur beralih ketengah terkena tiupan angin usai tali pengikatnya dilepas. Kendati begitu, petugas gabungan dan beberapa awak kapal tetap bahu-membahu memadamkan api. Tep, kapal penyemprot akhir pun turut membantu pemadaman karena angin kencang api sukar dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan sekira 7 jam berselang atau tepatnya pukul 8.40 menit WIB, terangnya. Dia menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini hanya saja pemilik kapal yang diketahui bernama Chris Wanto menderita kerugian 3 miliar rupiah. Pemicu kebakaran diduga karena korsleting di kamar mesin KM. Inti nelayan 27 bungkasnya. Jadi kronologi kapal itu ada 3 kapal KM inti nelayan yang pertama diketahui dari KM inti nelayan 27. Mungkin penyebab sementara seperti apa? Diketahui pertama adalah diketahui ada percikan api dari dalam kamar mesin KM inti nelayan tersebut. KM mungkin hasil penyelidikan sementara. Diduga dari korsleting di kamar mesin. Ini ada korban jiwa ya? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma kerugian material berkisar sekitar 3 miliar. Untuk memadaman sampai jam berapa? Untuk memadaman tadi terakhir sekitar pukul 8.20 menit sudah padam dan dilakukan pembahasar. Dan yang menjadi kendala pemadaman sampai 7 jam itu berapa? Karena yang pertama, angin sangat kencang sehingga menjalar ke kapal sebelah kanan ini. Siap, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.